Banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya, Pak Setio, apa sih itu analisa teknikal dan bagaimana cara menggunakannya untuk mendapatkan cuan di market. Mereka mengatakan bahwa mereka telah belajar di sana dan di sini, akan tetapi materi yang diberikan itu dirasa terlalu rumit, terlalu jelimet, jadi susah untuk dipahami. Karena itu di video ini saya akan menjelaskan apa itu analisa teknikal dan bagaimana menggunakannya, hanya dalam waktu 10 menit saja. Link pendaftaran ada di kolom deskripsi. Silahkan mendaftar sekarang juga. Untuk mensupport channel ini agar terus bisa memberikan edukasi gratis kepada trader di Indonesia, silahkan Anda bisa like dan jangan lupa share video ini ke teman-teman, ke grup-grup trading dan juga ke media-media sosial Anda. Saya juga mengundang Anda untuk hadir di live trading signal dan konsultasi yang saya selenggarakan setiap hari jam 7 malam waktu Indonesia bagian barat. Ini adalah 5 pilar analisa teknikal praktis yang kelimanya ini bobotnya sama dan urutannya itu acah. Pertama adalah support and resistance. Kedua, trend. Ketiga, breakout. Keempat, false breakout atau fakey atau rejection. Dan kelima adalah indikator. Pertama, kita akan bahas support and resistance. Ada 3 hal penting tentang support and resistance. Pertama, support and resistance adalah tujuan final dari semua analisa teknikal. Kedua, entry, stop loss, dan target itu ditetapkan berdasarkan support and resistance ini. Dan yang ketiga, support and resistance itu ada di dalam banyak bentuk. Support adalah sebuah area di mana ketika harga mendekati atau menyentuh area support tersebut, maka harga balik arah atau mantul ke atas. Sedangkan resistance adalah kebalikannya di mana harga bergerak naik, dan kemudian setelah mendekati atau menyentuh area resistance ini, maka harga mantul turun ke bawah. Jadi, support menjaga harga agar tidak turun lebih dalam, sedangkan resistance menjaga harga agar tidak naik lebih tinggi. Pada saatnya nanti, support dan resistance ini pasti akan jebol. Dan salah satu prinsip utama support and resistance adalah support yang tertembus akan menjadi resistance, dan resistance yang tertembus akan menjadi support. Contohnya adalah yang di sini, di mana support ini setelah dia break atau jebol atau terlanggar di sini, maka dia di sini, dia beralih fungsi sebagai resistance. Padahal support yang sama ini sebelumnya dia menjadi resistance, tapi karena dia jebol ke atas, maka di sini yang dia adalah resistance, ketika dia jebol, dia berfungsi sebagai support. Di sini balik lagi fungsinya menjadi resistance. Untuk teknik entry secara umum, hanya ada dua di dalam analisa teknikal. Pertama adalah teknik entry breakout, yang kedua adalah teknik entry pullback. Contoh teknik breakout adalah ini, ya teman-teman, jadi di sini ketika harga mengalami breakout atau jebol di bawah support, maka kita bisa melakukan open posisi sell setelah supportnya ini ke jebol, ya teman-teman, yaitu di sini. Itu teknik yang pertama, yaitu teknik breakout. Sedangkan teknik yang kedua adalah teknik pullback atau teknik retest, di mana kita itu nunggu harga itu untuk mengalami pullback atau retest dulu ke area support yang sekarang menjadi resistance ini. Bisa di sini kita melakukan sell, bisa juga di sini kita melakukan sell. Oke, entry-nya sudah. Sekarang stop loss-nya di mana? Target-nya di mana? Dalam menetapkannya, seperti tadi yang sudah saya singgung, kita tetap berpatokan pada support and resistance. Jadi kalau kita sell di sini, maka stop loss-nya kita letakkan di sini. Agak menjauh dari area support yang sekarang telah menjadi resistance ini. Lalu target-nya di mana? Target-nya di garis horizontal yang berwarna hitam ini, tahunya dari mana? Karena ternyata garis horizontal hitam ini dahulunya dia berfungsi sebagai support. Jadi balik lagi ya, entry, stop loss, dan target itu selalu ditetapkan di area-area support and resistance ini. Dalam analisa teknikal tidak ada tujuan final lain selain untuk mencari support and resistance ini. Serumit apapun bentuknya. Support and resistance bisa ada dalam banyak bentuk, seperti misalnya garis horizontal, trend line, moving average, chart pattern, candlestick, fractals, dan lain sebagainya. Tapi prinsip trading-nya sama seperti yang barusan saya tunjukkan. Topik selanjutnya adalah tentang trend. Ada 3 jenis trend. Pertama adalah bullish atau naik, kedua adalah bearish atau turun, dan ketiga adalah no trend sideways atau tidak ada trend. Ini adalah struktur market pada trend yang bullish atau naik. Ya teman-teman, jadi dia membuat higher high dan higher low seperti ini, atau high high dan low low yang semakin tinggi. Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, dan seterusnya. Dan kalau teman-teman ingat dan notice, higher high dan higher low ini dia juga adalah support and resistance. Dalam trend yang bullish seperti ini, rekomendasi trade yang dilakukan adalah buy dan jangan sell. Ya teman-teman, jadi kita melakukan buy di area higher low ini. Kenapa? Karena ini adalah area support. Support, 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 dan support. Sedangkan ini adalah bearish trend, jadi sebaliknya ya teman-teman, di mana harga itu dia membuat lower low dan lower high. Lower low, lower high, lower low, lower high, dan seterusnya. Dan dalam situasi kondisi bearish trend seperti ini, rekomendasinya adalah kita melakukan sell atau jual di area-area resistance, which is dia ada di area lower high yang ini. Ya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Trend yang ketiga adalah no trend atau sideways. Di mana trend tidak naik maupun tidak turun, tapi dia bergerak di dalam range ini, di dalam sebuah area box. Dalam kondisi yang tidak ada trend atau range seperti ini, maka aturan umumnya adalah biasanya kita bisa sell di area resistance, ataupun buy di area support. Atau Anda bisa juga cek trend di TF yang lebih besar, dan ikut arah trend yang lebih besar. Kalau trend di TF besar itu bullish, berarti lebih bagus untuk buy di area support. sebaliknya, kalau trend di TF besar itu adalah bearish atau turun, lebih baik sell di area resistance daripada buy di area support. Trend juga pasti berakhir ya, teman-teman. Trend bullish berganti menjadi trend bearish, dan sebaliknya. Kita tahu pada trend bullish, strukturnya adalah higher high dan higher low. Jadi, reversal-nya itu terjadi ketika harga itu sudah gagal membentuk higher high dan higher low, tapi justru dia berbalik arah membuat lower high dan lower low. Ketika harga break dan membuat lower high dan lower low-nya inilah, dikatakan trend bullish-nya sudah gagal, dan harga atau trend sudah reverse, atau sudah berbalik arah menjadi trend bearish, yang strukturnya adalah lower high dan lower low. Kita ke topik selanjutnya, yaitu breakout. Breakout adalah peristiwa jebolnya support atau resistance. Pada contoh yang Anda lihat ini, di sini kita melihat adalah resistance ya, teman-teman. Kemudian, resistance-nya di sini itu jebol. Inilah yang disebut dengan breakout, dan signal yang dihasilkan adalah signal buy. Jadi, setelah mengalami breakout di atas resistance seperti ini, resistance-nya tadi ingat berganti sebagai apa? Sebagai support ya, teman-teman. Maka kita bisa langsung melakukan open buy di sini, atau kita bisa nunggu dulu ke retest-nya ini, kita open buy di area resistance yang sekarang sudah berubah menjadi support ini. Untuk memvalidasi breakout, itu biasanya digunakan volume ya, teman-teman. Jadi, kalau kita melihat breakout-nya ini, dia disertai dengan volume yang gede ini, maka kita bisa bilang bahwa breakout yang terjadi ini adalah breakout yang valid. Topik selanjutnya adalah false breakout, atau fakey, atau rejection. Ya, teman-teman. Ini sebenarnya agak sedikit berbeda antara false breakout dengan rejection. akan tetapi substansinya itu sama. Yaitu berupa breakout yang gagal atau hanya berlangsung sementara saja. Jadi, ini dia banyak menipu trader. Contohnya seperti ini, ya teman-teman. Jadi, harga itu dia seakan-akan dia break di atas resistance-nya ini, ya teman-teman. Akan tetapi dia naik, tapi sebentar saja. Kemudian di sini dia gagal naik, dan di sini dia malah turun balik di bawah area resistance-nya ini, dan kemudian dia malah dibawa turun ke bawah. False breakout ini biasanya dicirikan dengan adanya volume yang kecil. Ya, teman-teman. Tadi kalau breakout itu kan biasanya disertai dengan volume yang besar. Namun di sini kita melihat justru ketika terjadi breakout-nya ini, volumenya itu dia justru semakin mengecil. Saya juga ingin membahas tentang pinbar, ya teman-teman. Karena pinbar ini adalah sebuah pola atau sebuah pattern rejection, atau false breakout, atau fakey, yang akan seringkali kita temui di market. Di sini kita melihat, ya teman-teman, ini ada area support, dan kemudian terjadi bully spinbar di sini. Artinya apa? Harga mencoba untuk break di bawah support-nya ini sampai ke sini, kemudian harga naik ke atas dan dia balik close di atas support-nya ini. Jadi signal yang dihasilkan adalah signal buy. Topik selanjutnya adalah soal indikator, ya teman-teman. Jadi indikator itu secara umum dibagi ke dalam dua kategori besar, ya. Pertama adalah apa yang disebut dengan overlays. Jadi dia diplot pada chart, contohnya moving average dan bollinger band. Umumnya berfungsi mendeteksi trend dan sebagai support and resistance. Kedua adalah osculators. Itu dia diplot biasanya di bawah atau di atas chart. Contohnya itu RSI, stochastic, dan MACD, dan teman-temannya. Umumnya berfungsi untuk mengukur momentum. Ini adalah moving average, ya teman-teman. Garis yang berwarna biru ini adalah moving average. Dan fungsinya itu ada dua, yaitu pertama dia menunjukkan trend. Kalau harga bergerak di atas moving average seperti ini, trend-nya sedang bullish. Sebaliknya kalau harga bergerak di bawah moving average seperti ini, artinya trend-nya sedang bearish. Fungsi moving average yang kedua adalah sebagai support and resistance, ya teman-teman. Jadi ketika bullish seperti ini, maka moving average ini bertindak sebagai support. Artinya di sini kita bisa mempertimbangkan untuk melakukan open position buy, ya. Jadi di dekat-dekat moving average yang berfungsi sebagai support ini, kita bisa mempertimbangkan untuk melakukan open position buy. Dan yang seperti kita tadi sudah belajar, ya teman-teman. Di sini ketika harga break di bawah moving average-nya, artinya apa? Moving average yang bertindak sebagai support ini, dia sudah jebol ke bawah, ya teman-teman. Di sinilah terjadi reversal. Ya harga mulai bergerak di bawah moving average-nya ini. Artinya apa? Moving average-nya berfungsi menjadi resistance, dan kita bisa mempertimbangkan untuk melakukan open position sell ketika harga ada di sekitar moving average-nya ini. Jadi prinsip-prinsip pada 4 topik sebelumnya itu juga diterapkan di sini. Dan diterapkan kepada semua jenis analisa teknikal yang sedang Anda gunakan. Prinsipnya sama, prinsipnya universal. Selanjutnya kita akan bahas oscilator, ya teman-teman. Dan contoh yang akan saya pakai kali ini adalah stochastic. Secara umum, oscilator ini digunakan untuk mendeteksi area overbought atau jenuh beli dan area oversold atau jenuh jual. Pada stochastic, area overbought adalah area di atas 80, sedangkan area oversold adalah area di bawah 20. Secara umum, signal yang dihasilkan adalah ketika stochastic ini ada di wilayah overbought seperti ini, maka harga itu kecenderungannya dia turun ke bawah, sehingga menghasilkan signal sell. Sebaliknya ketika stochastic ada di wilayah oversold seperti ini, maka harga itu berkecenderungan untuk mantul ke atas karena dia sudah mengalami jenuh jual. Dan signal yang dihasilkan adalah signal buy. Akan tetapi, oscilator ini tidak boleh atau sebaiknya jangan digunakan secara tunggal. Jadi dia wajib digabungkan dengan sebuah indikator overlay dalam hal ini, misalnya contohnya adalah moving average, karena moving average ini yang bertugas untuk memfilter trendnya. Jadi misalkan dalam contoh ini, harga itu bergerak di bawah moving average-nya, artinya trendnya itu sedang beris. Dan artinya kalau trendnya sedang beris, maka kita sebaiknya kita hanya sell ketika oscilator atau dalam hal ini stochastic, itu dia ada di area overbought seperti ini, kita boleh melakukan sell seperti ini. Yang akan tetapi, kalau trendnya sedang beris begini, jangan buy ketika oscilatornya ini ada di wilayah oversold. Karena kalau Anda buy ketika stochasticnya ini ada di wilayah oversold, sedangkan trendnya itu lagi turun, maka Anda kemungkinan besar Anda akan tertarik ke bawah dan mengalami kerugian. Atau kalau Anda pun mendapat untung, untungnya itu biasanya kecil sekali. Jadi aturan umumnya adalah ketika trendnya itu sedang beris begini, Anda boleh sell ketika stochastic ada di wilayah overbought. Sebaliknya ketika trend sedang bulis, di mana harga bergerak di atas moving average-nya seperti ini, Anda boleh buy ketika stochasticnya itu ada di wilayah oversold, akan tetapi jangan sell ketika dia lagi ada di wilayah overbought. Tentu saja analisa teknikal masih punya banyak sekali unsur, banyak sekali variasi, banyak sekali metode, ya teman-teman, akan tetapi prinsipnya itu adalah apa yang ada di dalam video ini, yaitu kelima hal ini aja sebenarnya prinsipnya. Jadi kalau Anda sudah paham prinsip-prinsip yang sangat mudah ini, kelima prinsip ini, ya teman-teman, Anda mau belajar analisa teknikal sesulit apapun, itu akan terasa jauh lebih mudah. Jika Anda mendapati video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman, dan ke grup-grup trading Anda, serta media-media sosial Anda. Pertanyaan, saran kritik, maupun request materi, silakan tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video edukasi saya yang selanjutnya, dan salam cuan.